Tak sanggup aku melihat semua ini. Ia harapanku satu-satunya. Tapi... Aku juga sangat menyayangi Yonasri. Ia satu-satunya anakku yang normal. Banyak yang aku harapkan darinya suatu saat nanti. Usianya sekarang 16 tahun. Seharusnya sekarang dia sudah duduk di bangku SMA. Tapi sayang, Yonasri tidak mau sekolah. Hati-hati Arya, kamu benar belajar ya. Aku tak tahu apa yang menyebabkannya seperti itu. Pergaulankah? Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu. Di rumah ya, dia pergi sekolah. Sudah sampai di sekolah, rupanya tidak pergi ke sekolah. Terima kasih telah menonton. Si Yonasri itu jarang sekali ke sekolah ini. Aku langsung tersontak kaget. Jauh-jauh aku ikuti dia dengan merambah kakiku ke tanah. Dan bekerja siang malam menjadi tukang cuci, menjadi tukang pijat. Ternyata, Yonasri membohongiku. Aku malu pada kelakuan anakku. Pada orang-orang yang membantunya sekolah. Membantunya membiayai semua kebutuhan sekolahnya. Jadi setiap bulan anak ini dapat bantuan. Sekarang, ia bekerja sebagai penjual ikan. Itu pun kalau memang ada nelayan yang mau memakai tenaganya. Tak sanggup aku melihat semua ini. Ia harapanku satu-satunya. Tapi... Adalah masa depannya besok gitu. Kok misalnya sekolah. Kok misalkan untuk masa depannya. Tapi rupanya anak itu gak mau bu untuk diarahkan. Harapanku telah pupus bersama air mataku. Aku tak mampu lagi memberi nasihat Yonasri. Jadinya cukup lah untuk mengarahkannya. Harapan awak anak yang satu lagi tuh gitu. Kalau bisa. Tapi mungkin ya Tuhan belum mengizinkan. Sesukur Tuhan mengizinkan nanti ibu ya. Jadilah adalah nanti perubahannya. Atau adalah nanti anak ini. Masa anak ini bu. Bisa sadar. Ada kesadarannya nanti. Itu yang saya harapkan bu. Kalau janganlah masa depannya itu suram gitu bu. Kalaupun memang suram masa depan anak-anakku. Biarlah. Sudah pasrah. Sudah itu pembahagian awak mungkin. Biarlah bu disini saya. Serupa itu. Sekarang akhirat nanti. Entah itu yang memberi awak ke lapangan. Jadi memang saya ya. Sungguh-sungguh lah untuk mengandung. Gak rasa kecewa anak awak. Serupa itu bu. Biarlah mungkinlah itu ujian untuk diri awalku. Coba saya untuk rela menerimanya. Biarkanlah kegelapan ini menemaniku. Biar kegelapan juga menemani Yusraku. Menemani masa depan Yonasri. Dan menemani pikiran suamiku. Biarkan saja. Yang aku minta. Hanya setitik cahaya. Bisa menerangi hatiku. Agar aku mampu. Menjalani hidup bersama keluarga ku.